Intro Tebing Sungai Cumanis kembali mengalami longsor di sisi kanan dan kiri di lokasi sebelumnya dan longsor tersebut sudah beberapa kali terjadi dan perisiwa yang kelima ini menjadi perisiwa yang paling parah Sekdes beringin Supriyadi menyampaikan longsoran kali ini pun memutuskan saluran irikasi yang sebelumnya sempat dilakukan perbaikan darurat Bahkan perisiwa kali ini hampir memutus jalan penghubung desa Karang Mekar, Kecamatan Karang Sambung dengan desa beringin Kecamatan Pangenan Jalan penghubung tersebut merupakan akses yang vital bagi masyarakat sebagai penunjang pertanian maupun beraktifitas Tentunya kondisi ini bisa menyebabkan petani gagal panen karena tidak mendapatkan suplai air bagi lahan persawahannya Dirinya berharap pihak balai besar wilayah sungai BBWS Cuman Gisanggarung tidak hanya melakukan penanganan darurat saja Melainkan harus ada tindakan perumanin agar perisiwa longsoran tidak kembali terjadi Hari ini tuh ada biar dari BBWS pengukuran pengukuran itu untuk lebih tingkat lebih lanjut Mengenai nanti untuk pemutusan irikasi nanti mungkin lebih jelasnya teknik lebih tekniknya ke dari OPEC Kalau untuk yang sekarang dirasakan masyarakat disini nih dengan terputusnya saluran ini Apa sih yang terdampak sekali? Ya dampaknya sangat tinggi bagi masyarakat beringin terutama Ini kan juga kan jalan sentral untuk hasil usaha tani juga Artinya dengan tertutusnya longsor ini sangat mengambat aktivitas petani Dan mengganggu perekonomian sektor palawija juga termasuk Saat ini penanganan prioritas untuk menyelamatkan saluran air Karena masyarakat petani sangat membutuhkan air menjelang masa panin